kembali lagi dengan eltes gaming kali ini gua bakal review game android judulnya monster trainer game ini mirip banget sama Pokemon game Pokemon yang banyak berada di Google Play ya cuman menurut gua nih game layak untuk dicoba karena selain monsternya banyak grafisnya bagus gameplaynya oke cuma memang sih ada beberapa monster yang sedikit meng-copy game yang bersangkutan tapi overall oke lah grafisnya juga lumayan tuh semi 3d ya 2.5d coba gua kasih lihat gameplay battle nya ya gua masuk ke dalam gym rock gym yaitu gym pertama bos leader gymnya arashi tunggu Ah gua lupa Monster gua ada yang udah mati Game ini awal-awal sama persis Wow kita disuruh pilih Kita disuruh pilih 3 pokemon Satu dari dua pokemon Ada pokemon air Pokemon daun Dan pokemon api Bersambung Terus Dekat Terus 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 Lihat Tidak boleh Tepat Tidak 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 Ketika Tidak 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 Wah, sakit banget Wah, mati dong gue Tewas, teman gue Nah, ini ada evolusinya Setiap evolusi ada requirement-nya Misalnya ini Naimor Perlu level 35 Total EV-nya 60 Dan 2 Evolution Storm Creston sama Rockstone Berubah jadi Sean Pokemon utama gue Api Keren ya Masih lebih gampang evolusinya Cuma perlu 2 batu Firestone sama Flying Stone Keren ya Salaman Kalau ini kurang ngerti game Belum ngerti game rencananya Yang pasti perubahannya sih keren Defend minion starship Oh, kita harus Pilih Mau berubah jadi apa Ini kayaknya Defend Ini magic Ini attack Yang mana bagusnya Keren Attacker kali ini Ini juga keren Ini 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 Masih bisa diubah Oh, oke Psychic Stone Hmm Hmm Bisa gue ini Kayak keren ini Level Level harus 30 Wah Susah ya Nah, disini itu Uniknya adalah Bedanya dari Team Pokemon Itu gini Biar gue kasih lihat ya Nah, battle nya itu sedikit berbeda Kalau game Pokemon itu kan Kalau Kita nginjak rumput Random battle bakal muncul Ya kan Tapi kalau ini enggak Kalian itu gini Kita nginjak Nginjak Nah Nah Dia muncul Kita mau serang Atau Battle Nah Enaknya itu Disini Itu Battle Nah Kalau gitu Oke Kita masuk ke Battle Mode Jadi kita Tidak Dikit-dikit jalan Dikit-dikit jalan Karena Lawan musuh Kita bisa milih Mau Lawan Atau tidak Enak juga kan buat lagu ini Tidak Lekati Tidak dan di game ini sorry gue lagi agak enak badan dan di game ini tuh gak ada auto move enaknya disitu jadi bener-bener free roaming gitu lah bisa kemana aja bebas mau ngapain aja gak kayak game-game sejenis yang ada di google play dan kalau ada quest tuh dia gak auto move kita harus ikutin ya tapi untungnya ada panah buat nunjukin kita harus kemana jadi lebih gampang tapi kita harus manual jalanin ya tuh contohnya panahnya menunjukin ke sini untuk lawan gym gym leader nah dan kalau disini di atas sepala NPC ada tanda kayak gini sarung tinju itu artinya kita bisa biarlah sama dia dan aja Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton